Sejumlah ruas jalan utama di Cimahi, Jawa Barat di Kepung Banjir, sementara di Bandung ratusan rumah warga terendam banjir akibat tanggul sungai Cikapundung Jebol. Sudah dua bulan, kawasan desa Sontang dan Bonaidaru Salam, Rokan Hulu Riau juga terendam banjir. Ruas jalan mahar-marta negara kota Cimahi, Jawa Barat nampak terendam banjir dengan aliran cukup deras akibat anak sungai Cibaligo meluap. Akibatnya, ruas jalan nasional ini tidak bisa dilalui kendaraan dari dua arah. Kendara terpaksa berhenti untuk menunggu banjir reda. Selain itu, banjir juga mengepung sejumlah titik jalan lain, Jalan Jenderal Amir Mahmud, Jalan Kolonel Mas Turi, hingga Jalan Cihan Juang. Kondisi ini sempat memutus akses lalu lintas karena ketinggian air mencapai 50 cm. Terkait hal tersebut, petugas Satlanta Sporres Cimahi sempat mengalihkan arus selalu lintas di beberapa titik untuk menghindari penumpukan kendaraan. Sementara itu di kota Bandung, Jawa Barat, karena tak kuat menahan derasnya arus air, tanggul sungai Cikapundung Jebol, hingga merendam ratusan rumah warga. Diketahui aliran banjir kiriman dari kawasan Lembang ini membawa material lumpur serta sampah. Tak hanya itu, banjir juga membuat akses jalan antar RW terputus karena arus sungai menerjang jembatan penghubung. Sementara itu, dua bulan sudah banjir melanda kawasan desa Sontang dan Bonai, Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Tak hanya rumah warga, banjir pun juga merendam akses jalan antar kabupaten. Akibatnya, aktivitas warga terganggu dan lumpuh. Terkait hal tersebut, Kapolda Riau bersama dan Rem 031 Wirabima dengan menggunakan perahu karet, menyerahkan bantuan sembako dan air bersih kepada warga terdampak banjir. Setidaknya memotivasi Bapak-Ibu semua, teman-teman kami, masyarakat yang terdampak, dan juga menyerahkan ala kadarnya bantuan sosial. Saya kira itu. Untuk ketinggalan air sendiri, seperti apa jenderal yang kita lihat juga? Ya, Alhamdulillah, memang sudah beberapa hari ini sudah mulai menurut ya. Tadi mungkin sekitar 50, 60, sampai 80 cm. Selain menyerahkan bantuan, posko kesehatan dan dapur umum juga didirikan di lokasi tersebut. Hal ini guna memfasilitasi warga yang terserang penyakit pasca banjir. Dari tim Liputan AY News, Ngaporkan.